Katakan, siapkah orang itu sebelum saya akan membunuhmu Oi Alvin, ayolah keluar, sampai kapan lo ngurung di kamar Sesuatu yang hilang tidak akan kembali tanpa usaha Gua udah lakuin semua hal rek, dan hasilnya gak ada apa-apa Setadar Alvin, Bucika melakukan semua ini untuk masa depan lo Sampai kapan lo ngurung di kamar, buktikan kepada semua orang bahwa kamu bisa hidup tanpa Bucika Andai Bucika masih disini, aku masih tersiung sampai hari ini Ayolah, lo 2-3 hari gak masuk sekolah, semua guru menanyakanmu Begitu juga Rizka, dia selalu menunggu kehadiranmu Eh, yang benar Maksudnya, gua gak bisa sekolah tanpa Bucika Cuma dia yang bikin semangat gua sekolah Ulang rek, kembalilah jika kamu mendapatkan kabar Bucika Eh, tapi nomor yang dikasih Pak R, udah lalu tes hubungi Semuanya sia-sia rek, gua udah coba berbagai macam cara untuk menghubungi siapa orang dibalik nomor itu Nah, gua punya seseorang untuk lo nih Ambil aja untuk lo, bawa pulang simpan di kulkas lo Ini orang kambing, bukan sayuran Lu punya seseorang yang bisa ngelacak nomor HP ataupun akun-akun lainnya Maksud lu, hacker Ya, bisa bilang begitu sih Ah, paling hacker FF Anjir, gua mau bantu lu malah ngelawak Yaudah, gas ke tempatnya sekarang Nah, gitu dong Akhirnya lu keluar juga dari kamar Lu yakin ini rumahnya? Yakinlah Gua duduk sering kesini Untuk apa? Nanti gua cirdain Bentar, bentar Oh, lu rek Udah lama gak kesini Ada perlu apa? Jadi gini, Ray Lu bisa kan ngelacak nomor HP orang yang sudah gak aktif Oh, bisa dong Asal ada ongkosnya Ah, lu kayak gak pernah berteman sama gua aja Bercanda, bercanda Satu juta pun gua bayar Asal gua tau siapa orang dibalik nomor ini Sepertinya lu serius dalam hal ini, Alvin Yaudah, tunggu sebentar ya Woy, rek Katanya lu dulu sering kesini kan? Ada keperluan apa, lu? Ya, seperti yang lu bilang tadi Bilang apaan? Gua dulu sering kesini karena akun lepek gua hilang Jadi, gua sering hilang akun app-app Dan cuma dia yang bisa ngambil balik Taiklah Jadi selama ini gua bertepan dengan bucil app-app Dulu, itu dulu, kambing Nah, ini udah ketemu Di sini juga terdapat akun media sosial lainnya Facebook, IG, dan WA-nya juga Oh, ini orangnya Yang rusak hubungan orang Eh, bentar-bentar Gua kayak pernah lihat nih orang Tapi di mana ya? Tentang lu kali Oh, iya-iya Siapa bapak lu? Bukan, kambing Ini kan orang yang malat lu waktu sekolah itu Oh, iya-iya Gua kenal Ini salah satu anak dari geng NIF Yaudah, yuk ikut gua sekarang Di mana? Emang lu tahu di mana orangnya? Ya, enggak sih Tapi kan ada lu Makanya, dengar aturan gua Jangan ya, yuk ya, yuk ya, yuk ya, yuk Kita tunggu besok aja di sekolah Kelamaan Kelamaan Yaudah, berapa uang yang harus gua bayar? Oh, enggak apa-apa kok Bercanda doang tadi Anggap aja ini saling membantu, oke? Oke, oke Makasih ya, bro Udah mau bantu gua Gua enggak akan lupa momen ini Mampus lu Gua bantai besok di sekolah Enggak akan gua kesih ampun Nah, itu bucah sialannya Lu tunggu di sini, Rek Biar gua selesaikan masalah ini sendiri Tenang dulu, Mbing Tenang dulu Lu ingat ya Yang kemarin gua bilang Dia sebagian dari geng NIF Kalau lu seorang dia Otomatis temannya enggak bakalan diam Lu tahu kan Kenapa gua menyamak di sekolah? Karena isi murid-murid di sini Kemayakan dari anak-anak geng NIF Mau seratus orang pun gua lawan Gua enggak takut sama sekali Lalu, varian kejadian kemarin Yang habis dilubuk itu Ia kan itu curang Kemarin mukul dari belakang Pake besi Ya, siapa tau dia pake samurai hari ini Pokoknya lu dengar omongan gua Karena pikiran lu pendek kayak burung lu Jadi gimana nih? Kita butuh waktu untuk menyelesaikan ini Masalah ini Yaelah, cuma ngebantai kerucu doang Lama amat Enggak semudah itu, Alvin Kita butuh teman untuk jaga-jaga Kalau misal mereka balas dendam Kamu tahu kan? Dia mereka sangat kejam Gua sarani lu melawan Seseorang kuat Untuk menjadi bawahan lu Jumlah kita tidak sebanding dengan mereka Makanya kita butuh seseorang yang kuat Jadi Siapa yang harus gua lawan dulu nih? Itu dia Harry Seseorang yang dingin Tidak lain adalah adik Firman Lu harus bujuk dia untuk membantu lu Lu Bukannya dia dari geng NIF juga? Bukan Dia tidak suka engkau dengan Firman Dia tidak suka dengan geng kakak yang miliki Makanya sebagian dari geng NIF tidak berani menantangnya Jadi Lu mau dengan cara apa memujuknya? Tenang Gua pandai dalam hal komunikasi P Duel Gak langsung ngajak duel juga, Kambing Ini anak siapa sih? Bodohnya kelewatan banget Hah? Apa maksud lu? Gua ngajak lu duel Kalau lu kalah Lu jadi teman gua Ini cara aku mendapatkan teman Siapa nama lu? Alvin Jadi lu orangnya Kemarin mencoba lawan geng NIF Hah? Kapan? Perasaan gua cuma ngelawan anak-anak sekolah disini kemarin Itu yang lu lawan adalah geng NIF Untung kemarin lu dihentikan oleh anak rambut putih tuh Kalau nggak Udah habis lu Wah Benar dong yang dikatain Rekal Ternyata berdampak besar melawan mereka Jadi Apa untungan gua duel sama lu? Ya Nggak ada untungan apa-apa Cuma mau lawan lu doang yang katanya sangat kuat Kalau lu kalah? Ya Kita juga harus lu teman Karena Gua pengen ngebantai geng NIF Maka Dengan sebab inilah Gua pengen punya teman yang kuat Temui gua pulang sekolah Karena gua nggak mau lu jadi banyak di sekolah ini Ini aura membutuhnya sangat tajam Jangan bayang berta-berta Gimana? Nggak siap? Tolong Kaki sehat lagi Gas Gua nggak yakin Alvin bakala menang M� человеч Tidak Tidak Uyuyuy, apakah kami terlambat? Hah, siapa mereka? Woy, kenapa lu bawa kawan? Lu takut kalah? Lu juga bawa kawan, sesuai perjanjian. Kalau lu kalah, lu akan dibunuh oleh teman-teman gua. Hah, kapan gua bilang begitu? Woy, Rek, udah lama lu disini. Oh, lu. Apa kabar lu, Cil? Udah lama gak ketemu. Lu tahu apa? Gua udah ngikutin jalan lu sekarang. Hah, jalan apaan? Perasaan lu makin sesat sekarang. Bukan itu, anjir. Gua udah keluar dari NIF. Hah, serius? Kenapa-kenapa? Ceritain dong. Ya, seperti yang terjadi sekarang, makin rusak dah. Selama lu turun jadi wakil ketua, mereka makin jadi-jadi. Maksudnya, semenjak naik wakil ketua baru, geng kita makin rusak cok. Mulai malah-malah anak SMP, mabuk-mabuk di pinggir jalan. Pokoknya, beda deh dari yang dulu. Bikin nama geng kita jadi kotor. Yang parah lagi, firman. Gak peduli dengan anak buahnya. Karena dia haus dengan kekuasaan. Hmm, gua udah tahu semuanya. Btw, lu kenapa datang kesini? Pakai bawah pasukan segala, bikin gua takut aja. Ya, mau lihat siapa pemimpin geng baru kita? Pemimpin? Geng, maksudnya? Ya, seperti Harry bilang ke kami, kalau dia mau pilih siapa yang layak jadi geng kita, emang lu gak tahu? Enggak kambing? Serius, tadi lain ceritanya. Udah-udah, biar dia sendiri yang ceritain tujuannya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang jadi pemimpin kita. Terima kasih telah menonton!